Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Untuk kamu yang gemar bersepeda, baik kamu yang bersepeda secara profesional, atau kamu yang bersepeda cuma hari Sabtu atau Minggu, atau mungkin seingatnya aja, stretching kali ini bagus untuk kalian. Nah, dengan mengkombinasikan dua jenis stretching, yaitu strength dan juga deep stretch, badan akan terasa lebih segar dan tentunya aktivitas bersepeda pun akan terasa lebih menyenangkan. Seperti biasa, untuk kamu yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasi untuk selalu mendapatkan video terbaru setiap minggunya. Kita mulai sama-sama latihan, dimulai dari posisi tabletop atau all four, tangan di bawah bahu, jari-jari tangan disebar, dan lutut di bawah panggul, kakinya cincit. Dari sini ambil nafas, tarik bokong ke atas, perut ke bawah, bahu ke belakang, lihat ke depan. Kemudian, buang nafas, tarik tulang ekor masuk, perut masuk, lengkungkan punggung, lihat lutut atau pusarnya. Kita coba dua kali lagi, ambil nafas. Kemudian, buang nafas. Terakhir, inhale, bergerak mulai dari tulang ekor, punggung, leher, dan kepala. Dan kemudian, exhale, tarik semua ke arah dalam. Netralkan kembali punggung, ambil nafas, jinjit kaki, angkat lutut, dan buang nafas, tarik bokongnya ke atas, ke posisi down dog. Silahkan adjust dulu down dognya. Tekuk satu persatu lutut, kaki kanan, kaki kiri. Jika satu lutut ditekuk, lutut yang lainnya berusaha lurus ya. Bikin tempo sendiri di sini, boleh cepat, boleh lambat. Dirasakan tiap gerakannya, dirasakan di bagian hamstring, di bagian betis, di bagian pinggang, bagian bokong. Kemudian, inhale, tarik bokongnya tinggi, jinjit kedua kaki setinggi-tingginya, lututnya lurus. Exhale, dekatkan tumit ke arah lantai. Kemudian, dari sini, tekuk lutut kaki kanan ke depan di antara tangan. Pastikan lutut satu garis dengan ankle. Kalau nyangkut di tengah-tengah, pegang pakai tangan kanan, langkaskan kaki kanannya ke depan, bantu pakai tangan. Turunkan lutut belakang, relax kakinya. Pastikan, punggungnya tetap lurus. Kalau lutut belakangnya agak sakit, silakan kalian ganjal dengan handuk. Tangan kiri tetap di lantai, kemudian tangan kanan di paha kanan. Inhale, buka dada ke arah samping. Yang harus diperhatikan adalah, posisi lutut dekatkan ke dada, jangan didorong keluar. Bahu atas, tarik ke belakang. Untuk satu nafas lagi di sini, ambil nafas. Kemudian, buang nafas, lihat ke arah depan. Tekan pahanya yang di depan atau paha kanan, bantu badannya bangun. Pada posisi ini, jauhkan dulu perutnya dari paha. Gak apa-apa, sedikit menarik badannya ke belakang. Kemudian, dorong lagi lututnya ke arah depan. Tarik badannya ke arah belakang. Ambil nafas, angkat kedua tangan. Satukan tangannya bentuk pistol, kemudian tarik ujung tangannya ke arah belakang. Ambil nafas, lihat lagi ke depan. Dan buang nafas, turunkan tangan ke lantai. Satu garis dengan tumit. Inhale, angkat jari-jari kakinya yang di depan. Kemudian, exhale, tarik bokongnya ke belakang sampai mau lurus kaki depannya. Tangan di depan, jangan digeser. Kalaupun mau digeser, pastikan tetap satu garis dengan tumit kaki depan. Pandangan, silakan lihat ke arah lutut dengan mencium lutut atau lihat ke arah jari-jari kaki. Pastikan jari-jari kaki depannya tetap aktif dengan jari-jari kaki menghadap ke arah badan atau ke arah atas. Kemudian, inhale, lihat ke depan. Tekuk lutut kembali. Exhale, tangan kiri tetap di lantai. Tangan kanan menjangkau ke belakang. Tekuk kaki belakang. Pegang kakinya dari luar. Dekatkan tumitnya ke arah bokong sambil didorong terus lutut depan. Buka dada ke samping. Kemudian, exhale. Pelan-pelan diturunkan. Turunkan tangan kanannya. Ambil nafas, jinjit. Kaki belakang, angkat lutut. Lihat ke depan. Kemudian, buang nafas. Tarik bokongnya ke atas sampai mau lurus lagi kaki depan. Pastikan kaki belakang yang tetap jinjit. Kaki depannya tetap berusaha lurus. Lihat saja ke jari-jari kaki untuk satu nafas lagi. Kemudian, exhale. Tekuk lutut depan. Press tangan ke lantai. Mundur kaki kanan ke belakang. Retralkan di posisi down dog. Silahkan jinjit lagi. Tekuk satu-satu lututnya. Kemudian, ambil nafas. Jinjit kedua kaki setinggi-tingginya. Buang nafas. Tekuk lutut. Kaki kiri melangkah ke depan. Nyangkut. Pegang pakai tangan kiri. Langkahkan. Lutut belakang turun. Relax kaki. Kemudian, press tangan kanan. Inhale tangan kiri di lutut kiri. Exhale buka dada ke samping. Jauhkan bahunya dari telinga. Lihat ke samping atau lihat ke belakang. Press paha depan. Ambil nafas. Badannya diangkat. Badan tarik dulu ke belakang. Buang nafas. Tarik dorong lutut dan panggulnya ke arah depan. Relax kedua baru. Kemudian, inhale. Angkat kedua tangan. Satukan tangan di atas. Kemudian, tarik ujung tangannya ke belakang. Boleh lihat ke depan atau lihat ke atas. Siap, pastikan siku-nya tetap lurus. Kemudian, exhale. Turunkan tangannya ke lantai. Sama kayak tadi. Kalau perlu ganjalan di lutut belakangnya, silahkan diganjal ya. Ambil nafas. Angkat jari-jari kaki depan. Buang nafas. Tarik bokongnya ke belakang. Sampai mau lurus kaki depannya. Tangan boleh digeser sedikit. Relax kedua siku dan bahu. Untuk satu nafas lagi. Ambil nafas. Kemudian, buang nafas. Tekuk lutut depan. Press tangan kanan. Inhale. Tangan yang kiri jangkau ke belakang. Kemudian, exhale. Tekuk kaki belakang. Dekatkan tumitnya ke arah bokong. Buka dadanya ke samping. Semakin dekat tumitnya ke bokong, semakin kerasa stretchingnya di pahanya yang kanan. Kemudian, exhale. Lepaskan kembali. Jinjit kaki belakang lututnya diangkat. Duruskan punggung. Ambil nafas. Buang nafas. Tarik bokongnya ke atas. Sampai hampir lurus. Tahan di sini. Opsi pertama, tetap lihat jempol kaki. Opsi kedua, masih bisa lebih. Silakan tekuk siku. Beratkan saja badannya ke arah kakinya yang kiri. Kemudian, inhale. Lihat ke depan. Tekuk lutut. Exhale. Tarik kaki kiri mundur. Ke posisi down dog. Lagi, jalan di tempat. Tekuk satu-satu lututnya. Ambil nafas. Buang nafas. Kali ini, kaki kanan melangkah ke depan di luar tangan. Kaki kirinya juga melangkah ke depan di luar tangan. Atau di luar matras. Oke, buka lututnya lebar. Tumit, tidak jinjit ya. Tumit, press semua ke lantai. Satukan tangannya di depan. Dorong sikunya ke arah lutut. Panjangkan punggung. Kemudian, buang nafas tangannya ke belakang. Turunkan bokongnya perlahan. Dari sini, luruskan kaki kanan. Kaki kiri. Engkelnya tempel di pahanya yang kanan. Kemudian, mundur kedua tangan ke belakang. Jari-jari tangan ke samping. Ambil nafas. Lutut kanannya ditekuk. Oke, tahan di sini. Kalau di sini sudah berasa sekali di bagian bokongnya, cukup tahan di sini. Kemudian, pastikan lutut kirinya selalu dorong ke depan dan kakinya yang kiri flex. Kemudian, inhale. Bokong diangkat. Exhale, bokong dekatkan ke tumit. Deketin perutnya ke paha kanan dengan maju pelan-pelan. Oke, tahan di sini. Fokusnya adalah meluruskan punggung. Jadi, jangan sampai biarpun dekat punggungnya malah jadi bungkuk. Tapi, tetap harus lurus ya. Harus diperhatikan, punggung tetap lurus ke atas. Ambil nafas. Kemudian, buang nafas. Mundur pelan-pelan. Bokongnya mundur juga. Kemudian, luruskan kaki kanan. Gantian kaki kiri lurus ke depan. Kaki kanan tekuk. Tempelkan engkel ke pahanya yang kiri. Mundur tangan ke belakang. Inhale, tekuk lututnya yang kiri. Angkat bokong. Exhale, bokong ke tumit. Maju pelan-pelan. Dekatkan perutnya ke paha. Ambil nafas. Punggung lurus. Buang nafas. Dorong lutut kanannya ke arah depan. Kemudian, inhale. Mundur pelan-pelan bokongnya. Exhale. Jangan diluruskan dulu si kakinya yang kiri. Kakinya yang kanan. Turunkan saja. Kemudian, dekatkan bokongnya ke arah tumit. Dan turunkan badannya pelan-pelan ke lantai. Kita akan lakukan bridge pose. Pastikan lutut tetap dibuka selebar panggul. Bokongnya dekat ke tumit. Tangannya di samping badan. Ambil nafas. Bokong diangkat. Panggul diangkat. Dorong dada ke arah dagu. Lihat ke atas saja. Kemudian, kaitkan jari-jari tangannya di bawah. Dorong kepalan tangan ke lantai. Tarik dada yang lebih tinggi. Untuk dua nafas terakhir. Satu nafas lagi. Ambil nafas. Kemudian, buang nafas. Lepaskan tangan. Turunkan badannya perlahan. Kalian boleh bangun dengan posisi menyamping. Atau, megang lututnya. Angkat badannya perlahan. Dan kembali ke posisi duduk bersila. Nah, itulah tadi latihan kita. Stretching untuk kalian yang gemar bersepeda. Semoga latihan hari ini bermanfaat. Dan untuk kalian yang sudah mencoba latihannya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, like dan share video ini. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay calm and healthy. Namaste.